Setibanya di rumah sakit, Bastian menjumpai ratu di lorong Ia berdiri gelisah di depan ruang ICU Dimana Syakira, tanya Bastian tanpa basa-basi Dengan mata berkaca-kaca yang tidak bisa ia sembunyikan Perempuan tersebut menunjuk ruang ICU dengan pintu yang tertutup rapat Ada ayah di dalam, tukas ratu Bastian menganggu, kok tidak masuk ke dalam Terdapat sedikit keraguan di mata ratu Lalu kemudian dia menggeleng Aku harus segera pulang, Sofia sendirian di rumah Oke, Bastian pun memasuki ruang ICU dengan langkah gontai dan sedikit takut Setelah berada di dalam ruangan, pandangan Bastian berubah nanar Menatap sesosok wanita yang terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang berwarna putih Syakira, panggilnya dengan lemah Bastian berjalan perlahan mendekati ranjang Syakira Dadanya terasa sesak ketika dia mulai melihat dengan jelas luka-luka memar di tubuh Syakira Kening dan dahinya dibalut perban yang melingkar di belakang kepala Pipi bagian kanan atasnya terdapat luka goresan memanjang Begitu pula dengan lengan kanan Syakira Tangan kiri Syakira dipasang infus dan terdapat selang di hidungnya Wajah Syakira terlihat sangat pucat Bagaimana mungkin ini bisa terjadi padamu Suara Bastian dengan nada tercekat Oh my god, Syakira Sergio tiba-tiba langsung menyeruak masuk Menghiraukan Bastian yang sudah lebih dulu berada di sana Wajahnya tampak sangat tegang karena khawatir Sergio berdiri di sisi lain tempat Bastian Mereka berseberangan Sergio memegang tangan kiri Syakira yang terpasang cairan infus dan mengejutnya perlahan Dia menatap Syakira dengan raut sedih Buka matamu, Kira Liri Sergio Hey, bahkan Sofia pulang ke Indonesia karena dia sangat perindukanmu Lanjut Sergio sambil mengelus pucuk rambut Syakira dengan perlahan Kau bilang, kau sangat merindukan Sofia bukan? Come on Kira, buka matamu Mata Sergio tampak berkaca-kaca Bahkan seumur hidup pria itu Hanya Syakira yang bisa membuat dia hampir menangis Dan ini adalah kali kedua dia hampir menangis karena Syakira Setelah yang pertama dulu ketika Syakira kehilangan bayi yang ia kandung Sergio memejamkan mata Menahan air mata agar tidak jatuh Dia mendekatkan wajah dan mencium kening Syakira yang masih tertutup perban Setelah itu pandangannya berubah tajam ketika ia melihat ke depan Dia melihat Bastian yang juga tampak bersedih Bastian sudah tidak berkaca-kaca lagi seperti Sergio Pria beriris mata biru tersebut sudah menetikkan air mata Ia menangis Sergio mendengus Dia berjalan cepat memutari ranjang Syakira dan menarik kasar tubuh Bastian Satu pukulan mendarat tepat di tulang pipi Bastian Membuat Bastian jatuh terduduk dan menambah luka lebam di wajah pria itu Apa yang kau lakukan padanya? Teriak Sergio Dia mencengkram erat ke meja Bastian yang diam tidak melawan Tepat ketika Sergio hendak melayangkan tinjuan lagi kepada Bastian Pria pintu ruangan pun terbuka Hentikan Sergio Seorang pria yang mempunyai bola mata berwarna coklat Dan rambut yang sebagian besar sudah memuti Menginterupsi tindakan Sergio Sergio mengeraskan rahangnya Rasanya dia tidak ingin menuruti ucapan pria itu Tapi Di sisi lain Sergio tidak bisa Hanya mengabaikan karena ia juga sangat menghormatinya Ku bilang hentikan Sergio Kau tahu jika Bastian tidak bersalah Bukan Bastian yang menyebabkan Syakira menjadi seperti itu Serunya lagi karena posisi Sergio masih sama Ia menatap Bastian dengan niat ingin membunuh Dengan berat hati dan tidak rela Cengkraman tangan Sergio di kemeja Bastian langsung mengendur Wajah penuh marah beberapa detik yang lalu kembali berubah sedih Sergio sebenarnya sepenuhnya sadar Jika yang terjadi pada Syakira bukan salah Bastian Bastian bahkan berada bersamanya ketika berita kecelakaan tentang Syakira datang Tidak Mr. Emmanuel Ini memang salahku Gumam Bastian tiba-tiba Sergio dan pria yang baru masuk menatap Bastian dengan bingung Tidak mengerti Tidak Bastian Aku sudah berbicara dengan pihak kepolisian Taksi yang ditumpangi Syakira tadi malam Supirnya mabuk Ia menerjang lalu lintas Lalu sebuah truk datang di arah berlawanan Dan Bima tidak sanggup melanjutkan kalimatnya Sial Umpatnya dengan murka Ingin sekali ia melabrak si supir Dan menuntutnya ke penjara Seumur hidup karena membuat putri sematawayangnya hampir meninggal Justru si supir sudah tewas di tempat Kini Bima hanya bisa mengharap Syakira segera sadar Bastian menatap nanar pada pria itu Tetapannya tampak sedikit kosong Ia pun bergumam kembali tanpa sadar Ini memang salahku Mr. Emmanuel Karena tadi malam Aku melakukan hal yang seharusnya tidak kulakukan padanya Sesal Bastian Ia sangat ingat dengan tingkah berengseknya pada Syakira terakhir kali Dan Bastian pun menemukan sebuah titik yang menghujam jantungnya Bastian membayangkan setelah Syakira pergi dari klub malam Dan menerima perlakuan jahat Bastian Gadis yang ternyata tidak seburuk yang Bastian kira tersebut menangis Dengan hati yang tercabik-cabik Syakira membawa hati yang patah Menaiki taksi secara random Lalu terjadilah kecelakaan naas ini Bastian bertanya-tanya Apa jadinya jika tadi malam Ia tidak memaksa untuk mengajak Syakira ke klub malam Karena Bastian tahu betul Syakira membenci tempat itu Apa jadinya jika tadi malam Bastian memilih mengejar Syakira Mendengarkan kata hati yang terus berteriak Agar ia meminta maaf pada perempuan itu Dan mengantarkannya pulang Jika saja Bastian melakukan itu Kejadian buruk ini tidak akan menimpa Syakira Bastian menunduk menatap lantai Yang kini tampak buram Karena matanya kembali berkaca-kaca Sebuah penyesalan luar biasa Menyeruak di dada Bastian Hingga membuatnya sesak Kau menyakitinya lagi Sergio kini kembali menatap Bastian Dengan tajam Rahangnya mengeras dengan tatapan Memicing curiga Amarahnya muncul kembali Setelah mendengar kalimat Bastian Dia mencengkram ke meja Bastian Dan sekali lagi Dia meninju rahang Bastian dengan keras Hingga kali ini Bastian sampai jatuh terbaring Di atas dinding lantai Dinginnya lantai Bastian terbatuk-batuk Bibir yang tadi sudah menderita Luka sobek karena perkelahiannya Dengan Sergio di atap gedung Kembali mengeluarkan darah Kau sampai sejauh mana kau menyakitinya Apa kau sebegitu bodohnya Hingga tidak bisa melihat Betapa besar rasa cintanya padamu Tunjuk Sergio penuh emosi Kedua tangannya mencengkram erat Kerah leher ke meja Bastian Membuat Bastian tercekik Dan kesulitan bernafas Tapi Bastian sama sekali tidak melawan Ia pasrah saja karena merasa Ia memang pantas mendapatkan semua ini Sergio tidak habis pikir Tentang sikap Bastian pada Shakira selama ini Rasanya bahkan dia ingin menyeret Bastian Dan mengubur pria itu hidup-hidup Saat ini juga Sergio tidak melayangkan tujuannya lagi Tapi Bima mencegah Cukup Sergio Aku tidak ingin ada keributan di ruangan putriku Serunya tajam Sergio mendengus kasar Kali ini dia langsung menuruti Ucapan Bima karena Ucapannya benar Shakira sedang dalam kondisi tidak baik Dan dia tidak boleh berbuat Keributan di rumah sakit Dengan berat hati Sergio melepaskan cekramannya Pada kerah Bastian dengan kasar tentunya Dia berdiri mengepalkan Kedua tangannya dengan erat Untuk menahan emosi pada Bastian Hingga akhirnya Sergio memilih untuk meninggalkan Ruangan Shakira sebelum ia ingin meledak lagi Meskipun dengan mengumpati Bastian terlebih dahulu Dengan berbagai macam Tentunya Bastian beringsut untuk duduk Menghiraukan rasa sakit Di tubuhnya yang kembali menyerang Waktu dia menunggu Shakira di ruang operasi tadi Memang ada beberapa perawat yang hendak mengobati luka-lukanya Tapi Bastian menolak Dia lebih mengkhawatirkan Shakira saat itu Hingga melupakan semua rasa sakitnya sendiri Maafkan aku Mr. Emmanuel Ucap Bastian setengah berbisik Dia telah berdiri dan mendekati ranjang Shakira lagi Bima menghela nafas menghampiri dan menempuk bahu koko Bastian Ini bukan sepenuhnya salahmu Bastian Kami juga bersalah karena menyembunyikan semua fakta darimu Bima menatap Shakira dengan sedih Putriku Dia sangat mencintai mu nak Bastian terdiam mendengarnya Entah kenapa kalimat yang seharusnya terdengar indah Menjadi kalimat yang sangat melukai diri Bastian Jika saja ia tidak egois dan lebih menuruti kata hatinya Untuk tidak memperlakukan Shakira dengan buruk Aku tidak menyalahkan sikapmu pada putriku selama ini Karena kau melakukannya tanpa mengetahui apapun Lanjut Bima Tapi jika dia sadar dan kau menyakitinya lagi Maka aku pastikan kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi Ucap Bima penuh peringatan Selama ini dia memang selalu memantau hubungan Bastian dan Shakira Keduanya tidak tahu bahwa banyak mata-mata yang ditempatkan di perusahaan Bastian Untuk mengamati gerak-geri dan hubungan Shakira Dan Bastian Bahkan bukan hanya Bima Paolo juga melakukan hal yang sama Bastian terdiam Namun dia telah mengucapkan janji pada dirinya sendiri Jika dia menyakiti Shakira lagi Setelah dia mengetahui faktanya Bastian akan sangat rela jika Sergio Ataupun Bima Atau siapapun itu untuk membunuhnya Bastian tidak ingin Shakira Bastian tidak ingin menyakiti Shakira lagi Setelah semua hal yang menyakitinya Yang dilalui oleh Shakira Karena menyakiti Shakira berarti menghancurkan dirinya sendiri Bastian tidak ingin itu terjadi Sementara itu di tempat lain Shakira membuka mata perlahan ketika mendengar seseorang memanggil namanya Dia mengerjabkan kelopak mata beberapa kali ketika cahaya terang masuk ke pupil menembus retina Perlahan tapi pasti Shakira pun berhasil sepenuhnya membuka pandangan Beringsut duduk perlahan Shakira mengedarkan tatapan ke sekeliling tempat itu Ia berada Shakira mengerutkan dahi saat melihat Ia berada di tempat yang penuh dengan rumput ilalang berwarna hijau kekuningan Dan entah bagaimana Ia tahu jika ia berada di tengah taman tersebut Sangat indah Itulah yang ada di pikiran Shakira Apalagi ditambah dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi Membuat rumput-rumput itu bergoyang seperti menari Shakira tersenyum Memenjamkan mata menikmati semuanya Hati Shakira terasa tentram dan damai di sana Shakira berdiri Membentangkan kedua tangan dan memenjamkan matanya sekali lagi Kali ini dia tersenyum lebar Kepalanya mendongak ke atas tapi tetap dengan mata terpejam Dia membiarkan angin meniup lembut rambut bergelombang panjang hitam Yang ia wariskan dari mendiang sang ibu Shakira menikmati setiap hembusan angin di tubuhnya Yang memberikan kesejukan tersendiri Tubuh Shakira mulai bergerak Dia berputar-putar sedang menari Badannya terasa sangat ringan Dia tertawa riang sambil terus memutar-mutar tubuhnya sendiri Namun tak lama kemudian Tariang Shakira berhenti secara otomatis Ketika dia merasakan sebuah tangan kokoh menarik pinggangnya Memeluk Shakira dari belakang Membuat Shakira membuka matanya Kau bisa terjatuh jika terus berputar-putar seperti itu manis Suara dari seorang pria tampak sangat familiar bagi Shakira Shakira langsung membalik tubuh dan matanya membulat sempurna ketika dugaannya benar Flo pekik Shakira dengan senang Bahkan dia langsung melingkarkan kedua tangannya di leher Flo Memeluk sang sahabat yang akhir-akhir ini sangat ia rindukan dengan erat Flo tersenyum membalas pelukan Shakira Dia membelai lembut punggung Shakira Shakira melepaskan pelukannya dan berbalik ketika dia merasa ada tangan lain yang memeluknya dari belakang Saat menoleh hanya sebuah kata ini yang terlintas dalam pikiran Shakira Cantik Itulah yang pertama kali Shakira ucapkan dalam hati ketika melihat siapa yang memeluknya di belakang tadi Seorang gadis kecil memakai baju putih selutut Rambut bergelombang seperti miliknya tetapi memiliki warna coklat Seperti milik Flo Begitupun bola mata si gadis kecil Ia memiliki iris mata Flo alias coklat terang Kulitnya putih bersih Gadis kecil itu menatap Shakira dengan senyuman lebar Menampakkan lesung pipi yang hanya ada di pipi sebelah kanan Shakira mengernyit Gadis ini adalah Flo versi perempuan Namun entah bagaimana Shakira langsung merasa sayang pada gadis kecil itu Shakira seolah sudah mengenalnya lama sekali Kau dia putri kita manis Selah Flo mengejutkan Shakira Apa? Shakira menatap tidak percaya Mengamati bergantian pada Flo lalu lebih dalam pada gadis kecil tersebut yang memberikan tatapan penuh rindu Mata bulatnya menatap Shakira penasaran Apakah dia benar-benar mamiku, Daddy? Suara itu terdengar lembut di telinga Shakira Dan mendadak ia tahu jika putri kecil ini adalah darah daging yang amat ia sayangi Shakira membekap mulutnya tidak percaya Matanya tampak berkaca-kaca dengan cepat dia berjongkok dan memeluk gadis kecil itu Sedangkan Flo tersenyum melihat pemandangan yang ada di depan matanya Bersambung Selamat menikmati Selamat menikmati